Intro Tentunya pertama saya ucapkan terima kasih pada warga Jakarta Timur yang begitu antusias kami tidak menduga 6 hari sudah 1415 benderaan yang dipisah tadinya awalnya disudin LH karena saya lihat mengganggu lingkungan, kemacetan sebagainya akhirnya kita pindah di halaman kantor wali kota ternyata kantor wali kota juga sama antrian juga panjang tapi tidak membuat kemacetan di jalan akses jalan untuk masyarakat tentunya kegiatan ini kegiatan mendukung program Jakarta Bersih Langit Piru bagaimana masyarakat menyadari gas buang itu membahayakan buat kita semua tentunya setelah dilakukan pemeriksa uji mesi dapat rekomendasi agar mereka melakukan apa selanjutnya ke bengkel atau mengganti filternya atau sebagainya harapan kita dengan uji emisi ini masyarakat semakin sadar tentang gas buang tadi membahayakan kita dan mau merawat kendaraannya secara berkala supaya mengurangi polutan atau gas buang yang membahayakan kehidupan masyarakat di Jakarta tentunya bagaimana masyarakat ya kita pelayan masyarakat kita akan layani yang sifatnya ingin melakukan uji emisi secara cuma-cuma atau gratis dan kita tidak menggunakan APBD semua ini kerjasama CSR dengan pihak ketiga yang ada di wilayah Jakarta Timur tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Wali Kota ini Wali Kota yang luar biasa lah jadi membuat sebuah kegiatan tanpa menggunakan anggaran ya bersama dengan kasudin lingkungan hidupnya ini bersama-sama ya berkorobiasi nah tentunya ini membenarkan apa yang memang oleh disebut oleh orang-orang bahwa pencemaran itu kendaraan bermotor itu sebagai kontribusi terbesar untuk pencemaran dan ini langkah utama untuk mengetahui nanti tinggal dilakukan bagaimana cara mengantisipasi supaya menurunkan kualitas pencemaran di DKI Jakarta kalau memang ternyata itu datang dari kenapot-kenapot motor mobil tua atau kenapot mobil yang tidak diperiksa secara benar nah maka diakon tindakan nah saya lihat sudah ada peraturan gubernur nomor 66 tahun 2020 yang nanti itu sebagai dasar bagaimana mengatur polusi kendaraan itu nah ke depan mungkin kita akan buatkan peraturan daerahnya supaya itu bagaimana lebih mengatur kepada masyarakat saya kira itu agar dengan kegiatan ini masyarakat dapat berbonong-bonong mengetahui kondisi kendaraannya yang selanjutnya setelah ada rekomendasi mereka dapat pergi ke bengkel-bengkel dimana bisa mengurangi emisi dari kendaraan dia kesanaan ini kita sudah laksanakan 6 hari ya itu lebih kurang sekarangnya 1.419 kemudian ke depan dengan adanya uji pergub 66 2020 ini yang mewajibkan seluruh kendaraan yang ada di Jakarta Timur di DKI Jakarta Uji Indonesia target kita ke depan semuanya harus ada selaku untuk uji emisi supaya udara yang bersih udara yang sehat langit yang biru yang kita harapkan itu sudah terlaksana Alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini kan langit kita biru ya nah itu kenapa tadi Pak Wali sudah sampaikan 60-70% 70% itu adalah disebabkan oleh udara bersih harapan kita ke depan masyarakat Jakarta Timur khususnya DKI umumnya rutin lah ya melakukan uji emisi kan sekarang sudah ada di bengkel-bengkel ya sudah bisa melakukan itu sehingga keuntungannya apa mobilnya terawat udara lingkungan kita bersih udara bersih badan kita jadi sehat ya selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax